Oke guys, kembali dengan saya di channel KokoHW Kali ini berdasarkan permintaan dari kalian banyak sekali ya Yaitu Bang, tolong dong buat lagi konten OmidTV Yang terlebih khusus mengenai cara mengatasi akun OmidTV yang kena band ya Nah, jadi sudah lama sebenarnya saya tidak buat konten itu teman-teman Tapi karena banyak permintaan dari kalian Sehingga saya akan buatkan konten lagi yang mengenai OmidTV kena band Cara mengatasi atau cara unband OmidTV di tahun 2024 ini Oke, jangan lama-lama langsung aja teman-teman kita eksekusi Tonton ya Nah, oke guys, ini dia adalah tampilan dari ketika akun OmidTV kalian itu kena band ya Jadi, kenapa sih bisa kena band? Ada beberapa hal yang kalian juga tahu sebenarnya Nah, cara untuk mengatasinya seperti apa? Cara mengatasi akun OmidTV kena band Jadi, sebelum kesana saya ingin menjelaskan ke kalian bahwa Akun OmidTV yang kena band itu ada dua kategori Yang pertama, kena band permanen Dan juga kena band ada waktunya Nah, di konten kali ini atau di tutorial kali ini Mau ada waktunya atau permanen Tetap kalian bisa main lagi OmidTV Tetap untuk akun OmidTV yang ke band itu bisa diatas Ajaran seperti apa? Fokus ya teman-teman Jangan di itu ya Karena nanti secara detailnya itu penting Jadi, kalian tonton saja secara detail secara penting Karena penting sekali ya Jangan di itu ya Langkah-langkah-langkah Nanti kalian gak berhasil lagi ya kan Oke teman-teman, kita langsung Nah, di sini Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah Ketika kalian bermain Jadi, ada bedanya juga teman-teman Jadi, ketika kalian bermain Terus, kalian kena band Terus, kalian langsung bikin tutorial ini Itu gak akan berhasil Kenapa? Karena Ada, istilahnya sistem deteksi Yang di mana Nanti 5 menit kemudian Baru sistem deteksi itu berhenti Jadi, misalnya kalian ke band Terus, langsung kalian bikin Secara otomatis itu Masih terdeteksi Kalian itu masih ke band Jadi, cara untuk melengkahi itu Di sini saya sarankan ke kalian Untuk Pertama Kalian hapus dulu nih Data charge penyimpanan dari aplikasi Kemudian, kalian Jaringannya kalian Kayak Ini Kalian Atur ke bagian mode pesawat dulu Nah, setelah itu Nanti kalian istirahatkan dulu Handphone kalian Ya Oke, kita sembuhin aja ya Tepatkan aja Biar kalian juga mengerti Jadi, kalian kembali Kembali ya Jadi, di sini yang perlu kalian Pastikan pertama adalah Akun yang KBN itu Kalian harus keluarkan dari Aplikasi Omnitv-nya Terus keluarkan Kita tekan info aplikasi Nah, selanjutnya di sini Kalian hapus penyimpanan Men charge Hapus aja Nah, setelah itu Kalian Paksa berhenti Jadi, harus Paksa berhenti Kenapa harus Paksa berhenti Agar supaya Teman-teman Aplikasi Dari Omnitv ini Tidak Terputar Atau tidak beroperasi Di latar belakang Biasanya Bisa bikin kalian Tunggak worth it Atau masih terdeteksi Itu karena Aplikasi Masih ter Berproses di belakang Sehingga kalian harus tekan Paksa berhenti Gak usah Uninstall ya Gak usah Karena rebate lagi nanti Kalau install Paksa berhenti aja Nah, setelah itu Kembali Kemudian Akun yang kalian gunakan Di Facebook itu Itu silahkan kalian Keluarkan lagi Tuan-tuan Lakukan hal yang sama Seperti tadi di aplikasi Yang Omnitv itu Seperti ini Kalian tekan info aplikasi Kemudian kalian Hapus data Terus penyimpanan Ya Data terus penyimpanan Hapus Setelah itu Kalian paksa berhenti Ketak Kalau tekan oke Yang perlu pertama Kalian lakukan Yang pertama Harus kalian lakukan adalah Kalian memastikan bahwa Di aplikasi Omnitv ini Akunnya sudah terkeluar Akunnya sudah keluar ya Akunnya sudah keluar Dari aplikasi Omnitv ini Kita pastikan dulu Pastikan bahwa Untuk tampilan Omnitv ini Di logging seperti ini ya Artinya Akun yang sebelumnya itu Sudah keluar Nah Biasanya disini Ada Kejadian dimana Ketika kalian memastikan Seperti ini Itu kalian langsung otomatis Ke logging Nah itu Kalian Tidak tekan berhenti Jadi harus paksa berhenti dulu Aplikasinya Baru Bisa kalian Berhenti Atau bisa Kalian nanti Tidak kritik lagi Bisa kembalinya Ke logging seperti ini Setelah sudah pastikan Kalian langkah selanjutnya Harus Kembali lagi ya Kembali Kalian menuju Ke aplikasi Facebook Nah teman-teman Dan di aplikasi Facebook Ini Kalian pastikan bahwa Ketika kalian buka Facebook Itu statusnya Kebalik ke Laman Logging lagi Ya Jangan Nanti kalian ketika Masuk di Facebook Kalian masuk Otomatis masuk ke Akun kalian Nah itu Tetap akan terdeteksi Ke bandnya Omnitv Akun Omnitv Itu masih terdeteksi Bandnya Jadi pastikan bahwa Di Facebook ini Sudah kembali ke Bagian login Ini Teman-teman ya Nah setelah itu Kalian masuk dengan Akun baru Ya Harus masuk dengan Akun baru Nah guys Posisinya ini Sudah masuk ke Akun baru ya Ke akun baru kalian Nah setelah sudah Masuk akun baru Seperti ini Selanjutnya Kalian Kembali Dan buka Aplikasi Omnitv Nah disini Kalian silahkan Lanjutkan Dengan Facebook Oke Nah Ini secara otomatis Nanti akan Mendeteksi akun baru Yang kalian sudah Masukkan ke Aplikasi Facebook Tadi Nama akun Facebook Kalian Nah ini sudah Memproses Dan tinggal kita Tunggu saja Teman-teman ya Tinggal ditunggu saja Itu kalian lihat Kita sudah masuk Di Laman Beranda dari Akun Omnitv Dan Yang tadinya Akun Omnitv Kita Kenabin Sekarang sudah Tidak lagi Teman-teman Sudah berhasil Diselesaikan Permasalahannya Jadi cara Mengatasi Akun Omnitv Kenabin itu Di tahun 2024 ini Terbaru ini Seperti itu guys Disini tinggal Kalian Perban saja Kalian sorong Main Berhasil Berhasil Ya teman-teman Kalian berhasil Kalian bisa main Kalian sudah berhasil Mengatasi akun Omnitv Yang Kenabin Itu saja teman-teman Jadi Ada beberapa Konten yang kalian request Yang harus saya buat Nah itu juga Menjadi tanggung jawab saya Dan saya akan buat Untuk kalian Jangan lupa teman-teman Untuk dukung Jangan ini ya Agar supaya saya Lebih semangat lagi Itu Karena kemarin Saya berhenti Karena Agak sunyi juga Tapi ini sudah banyak Mereka banyak Viewnya Jadi saya akan lebih semangat lagi Membuat konten seperti ini Oke Oke seperti itu saja teman-teman